Nah, sudah terbuka. Nah, ini contoh yang sudah kita buat tadi ketika dibuat di aplikasi yang Docs Google ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara memulai Google Docs. Video ini merupakan video rangkaian dari video seri Kupas Tuntas Google Docs. Ada beberapa cara kita bisa memulai Google Docs. Yang pertama, kita coba buka browser Chrome. Kemudian, harus dipastikan kita sudah login ke akun kita. Kemudian, kita bisa ketik di URL addressnya docs.google.com. Kemudian, bisa kita enter. Nah, di sini akan muncul ke website dari Google Docs.google.com tersebut. Nah, di sini kita bisa memulai langsung. Ada memulai dokumen kosong, ataupun memulai dokumen yang sudah disediakan template-nya oleh DodoDoc. Kemudian, untuk bagian bawah ini merupakan dokumen-dokumen yang sudah pernah kita buat. Di sini ada pilihan untuk yang ditampilkan. Ini milik siapa saja, berarti yang ditampilkan itu dokumen yang pernah kita buat dan dokumen yang sudah dibagikan dengan kita milik orang lain. Kemudian, di sini ada pilihan beberapa. Kalau milik saya, berarti yang betul-betul kita buat sendiri. Kemudian, ada bukan milik saya. Berarti di sini dokumen yang pernah dibagikan orang lain kepada kita. Nah, kemudian, ada garis tiga di sebelah kiri. Ini merupakan menu utama dari webdocs.google.com ini. Nah, di sini kita bisa terhubung dengan aplikasi-aplikasi Google yang lain, seperti Google Spreadsheet, Slide, dan Formulair. Nah, mari kita coba untuk membuat satu dokumen kosong. Di sini kita coba klik yang tanda tambah ini. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk membuat dokumen baru dengan kosong. Nah, di sini sudah bisa kita memulai mengetikan dokumen yang akan kita buat. Yang pertama harus kita lakukan adalah merubah judul dari dokumen tersebut. Kita ubah contohnya, contoh. Nah, setelah kita merubah nama dokumen, kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu memindahkan dokumen tersebut ke folder yang kita inginkan, di drive kita. Nah, untuk default penyimpanannya, sebelum dipindahkan, itu ada di drive saya, di Google Drive. Jadi, ini tidak bisa langsung kita pindahkan sesuai dengan yang kita inginkan tempat foldernya. Nah, itu adalah cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa buka tab baru. Nah, otomatis kalau home-nya tidak dirubah di browser Chrome-nya, home-nya akan seperti ini, tab baru. Nah, kemudian kita bisa arahkan ke icon titik 9 di sini. Ini merupakan kumpulan dari aplikasi-aplikasi Google. Nah, kita bisa mencari di sini, Google Dokumen. Icon-nya atau gambarnya bisa kita klik langsung. Nah, tampilannya sama seperti kita tadi mengetikan docs.google.com. Itu sama, sama persis. Nah, untuk selanjutnya, cara berikutnya, kita bisa membuat Google Docs dari drive langsung. Sehingga kita tidak perlu merubah atau memindahkan dokumen yang sudah kita buat foldernya. Kita coba contohnya. Kita buka tab baru kembali. Nah, kita ke aplikasi Google yang titik 9. Kita masuk dulu ke Google Drive di sini. Nah, setelah terbuka. Nah, ini contoh yang sudah kita buat tadi. Ketika dibuat di aplikasi yang docs.google ini, munculnya adalah penyimpanan default sebelum dipindahkan di sini. Di drive kita, nah nanti kekurangannya adalah kita akan menumpuk, harus memindah-mindahkan. Nah, untuk kita memulai Google Docs di drive, kita bisa langsung membereskan asif-asif kita mau menyimpan di mana. Maksudnya dokumen-dokumen kita mau disimpan di mana. Nah, contohnya kita buat terlebih dahulu folder baru. Kita klik, kita buat misalkan dokumen. Nah, setelah kita buat folder barunya, kita bisa masuk ke folder tersebut. Dan kita bisa langsung buat dokumen yang akan kita buat. Dengan cara mengklik di sebelah kiri atas. Di sini ada tombol baru. Kita klik, di sini akan menampilkan beberapa opsi. Membuat folder baru, upload file, upload folder, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa pilih Google Docs untuk memulainya. Tinggal kita klik. Otomatis akan muncul memulai suatu jendela untuk mengetikan suatu dokumen. Oke, ini bisa kita tutup. Kemudian, langkah awal adalah seperti biasa, kita merubah nama file dulu. Kita coba menjadi contoh 2. Nah, setelah menyimpan, kita bisa memulai pengetikan. Contohnya kita lihat di Google Drive, sudah tersimpan. Di sini sudah ada contoh 2. Jadi, sudah langsung masuk ke drive yang kita tuju. Kalau yang tadi, ada di contoh ini, di drive saya. Untuk yang tadi, cara kedua, sudah ada di sini. Oke, baik. Demikian cara memulai Google Docs. Setelah itu, bisa dilanjutkan mengetik dengan dokumen yang kita butuhkan. Simak terus video-video di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Simak terus video-video di YouTube. selamat menikmati